Kepala Badan Pemelihara Keamanan Pembeli Komjen Polisi Agus Andrianto mengunjungi tempat produksi pembuatan peralatan TNI Polri di Kejamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Kamis petang kemarin. Bersama Pejabat Utama Polri, Kabah Harkam bertujuan untuk memastikan kualitas pesanan berbagai peralatan Polri yang diproduksi di dalam negeri. Selain itu, hal tersebut merupakan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan Polri terhadap produksi dalam negeri untuk keselamatan dan kemajuan bangsa dan negara. Menurut Kabah Harkam, kualitas produk dalam negeri tidak kalah dengan produk luar negeri. Maka dari itu, 60% perlengkapan Polri menggunakan produk dalam negeri karena dinilai kualitasnya lebih baik dari buatan luar. Selain itu, jika konsumsi dalam negeri bisa terjaga serta masyarakat tetap produktif dan aman dari COVID-19, maka perekonomian nasional dapat terus meningkat. Beberapa pesanan perlengkapan Polri dalam langkah untuk memenuhi arah dalam negeri. Jadi, kita lihat kalau ternyata perusahaan atau manfaat kualitas ini sudah diekspor juga keluar, banyak negara yang ada dari aplik ini. Jadi, kita berat-berat, kita masuk sempurin semoga-moga kita nakasai lebih COVID-19 di mana permintaan ekspor keluarga di burung dan tentunya harapan penerima kita dari Tori, jadi BKT, dan Pasar Nas, atau BNB, 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 BNB. Kita meningkatkan kualitas produksi dan menjaga produksi dan mempertahankan ekonomi yang sedang sepenuhkan dalam negara ini. Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan secara tegas kepada pimpinan kementerian dan lembaga untuk melakukan kerja luar biasa serta memiliki kepekaan terhadap krisis agar ekonomi Indonesia tidak terkapar dalam menghadapi pandemi COVID-19. Salah satunya yakni bentuk upaya penguatan konsumsi dalam negeri. Jejaran kepolisian pun menggunakan produk dalam negeri untuk pengadaan barang.